Kondisi ini merupakan sentimen dari para pelaku pasar mengantisipasi keputusan dari The Fed nanti malam. Lalu dilanjutkan besok juga ada keputusan moneter dari Bank Indonesia. Dan kelihatannya banyak para investor yang ingin mengamalkan posisi mereka terlebih dahulu dengan menghindari aset investasi yang ada di emerging markets sehingga mereka beramai-ramai pindah ke aset berkategori develop market. Dan kalau kita lihat situasi ini juga sejalan dengan indikator yang terjadi di global di mana kalau kita lihat dolar indeks sekarang sudah menyentuh level tertinggi dari tahun 2003 dan kita juga lihat dari kondisi yield obligasi Amerika Serikat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk 10 tahun saat ini sudah berada di level 3,5 persen, di atas level 3,5 persen. Jadi situasi inilah yang membuat kenapa investor banyak pindah dari emerging markets. Dan di pasar surat utang negara sendiri juga kita lihat kepemilikan asing dalam tempoh 19 hari periode bulan September itu sudah keluar kurang lebih sekitar lebih dari 15 triliun rupiah. Jadi ini yang kelihatannya menjadi pendorong kenapa mata uang kita mengalami pelemahan terhadap dolar. Walaupun secara fundamental kalau kita lihat dari lalu lintas devisa kelihatannya dari situasi meraca berjalan kita kalaupun devisit-devisitnya relatif rendah. Karena untuk periode kuartal ketiga hingga periode bulan Agustus trade balance kita masih sangat baik kondisinya ya. Surplus pada bulan lalu pada bulan Agustus itu mencapai lebih dari 5 miliar USD. Seharusnya ini menjadi penopang buat rupiah untuk tetap kompetitif terhadap dolar. Dan kita bisa lihat rupiah itu di posisi kelasmen dari nilai tukar di wilayah Asia sekarang itu adalah nilai tukar terbaik ketiga setelah Singapura dolar dan juga Hong Kong dolar. Jadi ya sebenarnya kita patut apresiasi ya terhadap perkembangan rupiah saat ini walaupun di tengah tren penguatan USD secara global. Oke baik, Pak Mirdal andai kita perhatikan levelnya saat ini rupiah berada di level 15.010 rupiah per satu dolar Amerika Serikat andai point of view dari Anda ataupun target dari Anda sebetulnya di dalam waktu dekat ini rupiah akan berada di level berapa sih andai kan misalnya gitu kita asumsikan nantinya devisit akan menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point Bank Indonesia juga akan menaikkan 25 basis point bahkan hingga 50 basis point nanti skenario-skenario yang akan timbul akan seperti apa Pak Mirdal? Ya, kalau kita lihat ya dari skenario di mana The Fed melakukan kebijakan kenaikan suku bunga bisa jadi ke level kenaikan 75 basis point lalu juga dari BI juga kemungkinan akan ada kenaikan 25 basis point tentu kita akan lihat kemungkinan yield dari obligasi pemerintah kita juga kemungkinan akan adjustment up ya walaupun kenaikannya kelihatannya relatif terbatas untuk 10 tahun kelihatannya akan menuju ke level sekitar 7,3 sampai 7,4 persen ya untuk periode kedepannya dan ini akan tetap menjaga daya tarik dari aset investasi kita walaupun saat ini banyak dana keluar tapi itu hanya sentimen secara short term jadi dengan kondisi fundamental ekonomi kita yang relatif membaik walaupun ada tekanan dari inflasi yang meningkat tapi kita lihat juga dari situasi sosial domestik kita juga relatif terjaga ya dan pemerintah juga relatif berhasil menjaga stabilitas sosial ekonomi dan itulah yang akan membawa nilai tukar rupiah kita ke level sekitar 14.800 untuk periode bulan depan karena asumsinya adalah dana asing kemungkinan akan balik lagi ya karena magnitude dari investor asing di surat utang negara juga sekarang sudah sangat rendah sementara di pasar saham kita lihat juga dalam beberapa hari terakhir ternyata investor asing itu banyak yang membukukan posisi beli di pasar saham kita jadi kalau kita lihat memang situasinya tidak terlalu buruk ya walaupun ada outflow itu outflow hanya temporary dan kemungkinan kedepannya dengan ditopang dari situasi pasar uangan saham maupun juga pasar obligasi kita juga kelihatannya akan melihat dari situasi di sektor ini juga kondisinya masih cukup bagus ya dari neraca dagang kita masih surplus apalagi juga tren harga komoditas ini kan tidak langsung bisa turun secara sesaat jadi kemungkinan masih bertahan di level tinggi lalu juga dari sisi foreign direct investment juga kita masih sangat menarik kemungkinan investor asing juga nanti akan masuk dan ini akan menghadirkan devisa masuk ke Indonesia sehingga kemungkinan kalau kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah untuk tutup di bawah level 15 ribu pada akhir tahun itu sangat besar jadi kalaupun posisi rupiah kita secara teknikal memang arahnya ke atas ya status level 15 ribu tapi kalau kita lihat dari situasi pada fundamental ini masih cukup supportive untuk turun ke level di bawah 15 ribu selamat menikmati